Kali ini saya akan memperbaiki bor listrik 13 mili ya teman-teman Kita coba ya Ini gearnya harus ganti ya teman-teman Dan untuk merek saya tidak hafal ya Kita coba ya Masih normal ya teman-teman Namun untuk gear dia tidak fungsi untuk memutarkan kepala bornya ya Kita lanjut Saya beli gear ini di online ya teman-teman Cuma 20 ribu ya Dan bearingnya 10 ribuan ya 2 ya Saya ganti semua ya Kita lanjut bongkar ya Namun sebelumnya jika video ini bermanfaat buat teman-teman Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe teman-teman Karena saya berbitu gratis ya Kita lanjut ya Bantu like ya teman-teman Bantu share ya Bantu share ya Kita angkat ya untuk bagian Karena ini jenisnya bordir ya teman-teman Ini ada drillnya ya Namun drillnya juga Sepertinya sudah rusak Karena bagian akhirnya sudah harus ganti Kita ambil dulu ya Perperannya ya Yang harus diperhatikan Di bagian akhirnya ada pelor kecil ya Besi kecil ya teman-teman Pelor ya Jangan sampai hilang ya Dia pengunci sepinya ya Itu yang dinamakan sepinya ya Kita buka untuk bagian ringnya ya Untuk pelepasan bearingnya ya Sini karena pakai bordir ya Untuk pencopotan ringnya juga sangat mudah ya Ya karena longgar ya Tidak seperti yang biasa Dia seret Karena bord yang 13 mili ini Ketika kita tekan bisa Majur mundur ya Teman-teman ketika mau beli bearing Diusahakan harus serinya harus sama ya Bisa makan terlebih dahulu Ataupun gearnya ya Agar tidak salah beli ya Misalkan beli di online ya Kalau beli di spare part Di tempat yang terdekat sih Tinggal bawa contohnya saja ya Karena sudah saya cek Untuk bagian seri bearingnya Saya langsung Pasan di online saja ya Kita lanjutkan jekitannya ya Dan diusahakan itu Agar tidak hilang ya teman-teman Untuk bagian akhirnya ya Sepinya ya Kita pasang dulu untuk ring Sepinya ya Agar tidak mudah Copot Ini untuk yang 13 mili ya teman-teman Jangan lupa untuk Pasangkan dulu untuk sepinya ya Namun sepinya akan dia berbentuk pelor ya Seperti ini ya Jangan sampai ke Hilangan ya Jangan hilang ya Oke kita lanjut Karena ini sepertinya drill ya Dia bisa maju mundur ya Makanya bearingnya juga tidak Sama asnya dia tidak pas ya Biasanya seret ya Karena itu agak longgar sedikit Kita lanjut pemasangannya ya Agar persisi kembali ya teman-teman Kita langsung pasang ya Diusahakan agar persisi ya teman-teman Jangan lupa bantu share ya teman-teman Bantu share ya Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman Oke kita lanjut Coba Ini untuk bagian arah kiri ya Dia fungsi normal ya Saya putar arah bali tanan ya Dia normal ya Sipun kita tekan juga dia masih bertukar ya Oke Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa